Halo teman-teman, apa kabar? Aku harap semuanya sehat-sehat ya. Sekarang kita bahas Sanji yuk. Siapa yang tau karakter Sanji? Iya, betul sekali. Sanji adalah salah satu karakter yang ada di serial manga dan anime One Piece. Julukannya adalah Kaki Hitan. Ia adalah seorang bajak laut merangkap Kaki dari kelompok bajak laut Topi Jerami. Ia merupakan anggota kelima yang bergabung menjadi anggota kru saat kru Topi Jerami berlapu di restoran Terapung Baratih. Meski bergabung dan dibesarkan di Ispul, Sanji aslinya dilahirkan di Nordpul, sehingga ia adalah anggota kru Topi Jerami pertama yang tidak berasal dari Ispul. Impian Sanji adalah untuk dapat menemukan Old Blue, sebuah lautan di mana Ispul, Westpul, Nordpul, dan Southpul saling bertemu dan menghasilkan bahan-bahan masakan terbaik yang merupakan surga bagi para koki. Sekarang kita bayangin yuk. Kalau Sanji adalah seorang petenju, akan seperti apa ya dia? Kita lihat perubahannya yuk. Kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Tada! Ada empat gambar nih teman-teman. Yang mana nih yang kira-kira masih terlihat seperti Sanji? I don't know. Hmm, kayaknya nggak ada ya. Kalau yang kira-kira mirip Sanji mungkin? Kayaknya nomor empat ya. Gaya rambutnya terlihat seperti gaya rambut Sanji. Walaupun lojanya enggak. Hehehe. Gimana? Kamu setuju nggak dengan aku? Oke, sekarang bayangin lagi yuk. Kalau Sanji adalah seorang cewek SMA yang cantik, memiliki rambut yang panjang. Hmm, bayangin dulu deh ya. Udah kebayang. Kita cek sama-sama yuk. Seperti apa sih kalau Sanji jadi cewek SMA? Satu, Dua, Tiga. Taraaa! Wah, cantik sekali teman-teman. Imut-imut begitu. Hehehe. Rambutnya panjang berwarna kuning, menggunakan seragam SMA. Kayaknya dia mau berangkat sekolah deh. Siapa di sini yang mau jadi teman kelasnya? Hehehe. Nah, itu tadi beberapa perubahan Sanji. Kamu suka yang mana? Sanji jadi seorang petinju? Atau Sanji jadi seorang cewek SMA? Tulis di kolom komentar ya. Tulis juga, kamu mau karakter siapa lagi yang mau dibahas. Dan jangan lupa, klik tombol like jika kamu suka dengan video aku. Subscribe dan aktifkan loncengnya, agar teman-teman gak ketinggalan konten-konten dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!